Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejujurnya petani Kabupaten Pati mulai merasa dampak soko cuaca ekstrim akibat kekeringan lahan persawahan sekitar 10 juta rupiah Nanging hal iku isi ada dipilihan kanggo petani yang pengen ngairi lahan sawai Sautoreku BPPD Pati merediksi yen ketiga wilayah Pati bakal tambah ningkat ning sasi Mei yang biasanya kedatian ning sasi Juli nanti Oktober Puncak ketiga bakal kedatian ning sasi Juli nanti September Aturan ini kan sudah kemarau tapi masih ada semur bantuan semur tapi ini terlanjur hujannya enggak mau turun agak susah cari air Mas tadi kan diprediksi BPPD itu kemarauannya maju di bulan Mei ini gimana enggak pengaruh enggak takut enggak mas ini Oh ya takut juga soalnya kan bulan Mei itu kan kemarau panjang biasanya sampai pernah enggak ada air di sini mas tapi masih ada bantuan sedikit dari waduk gembong sana kalau kurang air bisa sama-sama goto royong ambil air dari sana Mas ini tadi kan disarankan untuk menanam di MT3 nanti menanam tanaman selain padi ini tanggapannya Mas gimana? kalau di sini sih selalu padi terus soalnya kan masih disanakan waduk gembong masih banyak kalau musim kemarau kan masih bisa dan untuk mengalir ini setelah 2020-2021-2022 kemarin kita benar-benar kemarau basah dampak dari lamina hal ini sudah berakhir 3 tahun ini dan ini giliran ini sepuluhnya itu nanti akan ini ada kemungkinan ada kemungkinan apa tadi kan jenis sampaikan bulan Juli Pak ada kemungkinan maju enggak Pak itu musim mungkin kan kalau musim kemarau nanti diperkirakan main main sampai dengan tetapi untuk kondisi yang betul-betul kemudian kerling dan beberapa wilayah sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih itu nanti di bulan-bulan Juli dan Agustus dan September jadi mempercepat lebih cepat kalau 2 tahun kemarin kan tidak meskipun musim kemarau tetapi kita tidak banyak memberikan bantuan air bersih karena memang sedikit sekali daerah-daerah yang berdampak tetapi tahun ini kita harus lebih siap kita harus lebih pas tetapi ini dampak dari El Nino itu adalah kering jadi di beberapa wilayah Kabupaten Paki yang langganan kering seperti di wilayah Sokolilo Kayeng, Tambakromo kemudian Winong Pucakwangi sampai ke Batangan ini harus disiapkan masyarakat untuk menghadapi situasi kekeringan ini dengan diupayakan untuk mengganti tanaman barangkali yang cukup ditahan panas saya tidak tahu persis itu OPD teknis itu nanti yang lebih tahu tetapi sangat tidak ideal kalau di bulan-bulan itu masih menanam padi barangkali perlu diganti dengan tanaman pangan yang lain selain padi supaya tetap bisa menjaga pertahanan pangan ngadepi situasi iku BPB Depati ngeimbau KP Petani Supoyo nandur tanduran Polo Wijo sing leweh tahan karo cuaca panas tim liputan simpang lima tv